Kisah Pilu Pasutri Lansia jarang dijemuk tiga anak nah hingga ditemukan meninggal di jonggol, ternyata mantan kapten dan penyiar. Kakek nenek yang ditemukan tewas di jonggol Bogor menyimpan kisah Pilu. Sebenarnya kakek nenek di jonggol ini memiliki tiga orang anak, namun tetangga bersaksi bahwa kakek nenek tersebut sangat jarang dikunjungi anak-anaknya. Korban yang ditemukan tewas bernama Hans Tomassoa dan Rita Tomassoa. Usia Hans sudah 83 tahun sedangkan Rita 10 tahun lebih muda. Kapolsek Jonggol Kompol Wagiman menduga Hans dan Rita tewas karena menderita sakit. Diduga sepasang suami istri tersebut dalam keadaan sakit, katanya. Jasad kakek nenek Hans Tomassoa dan Rita Tomassoa ditemukan tetangga di dalam kamar rumahnya, Perumahan Citra Indah Bukti Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Akun Facebook Dian Didi Ronawati bercerita berdasar hasil visum, Hans dan Rita meninggal sekitar 4 sampai 5 hari lalu. Menurut Dian, tetangga terakhir bertemu Hans pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun pada tanggal 13 Juli tahun 2024 Hans dan Rita sudah tak lagi membuka pintu saat disambangi warga jamaat gereja. Dian mengatakan sebenarnya Hans dan Rita memiliki 3 orang anak laki-laki. Sayang ketiga 3 anak laki-laki beliau jarang sekali berkunjung atau mengajak oma dan opa tinggal bersama mereka. Banyak cerita di seputaran mengapa ketiga anak oma dan opa tidak peduli. Saya tidak bisa ceritakan di sini, tulisnya. Tetangga hanya bisa mengeluis dada bila menghubungi anak-anak tersebut untuk mengunjungi Hans dan Rita. Kami hanya urut dada dan geleng kepala kalau menelpon anak-anak tersebut untuk memperhatikan oma dan opam, tulisnya. Terima kasih telah menonton!